Intro Halo pemisar rasis, setelah lama menghilang dan ramai menjadi perbincangan publik Istri Yama Carlos, Arvita Dwi Putri kini angkat bicara Arvita membantah bahwa dirinya membawa kabur sang buah hati Marco Armada Balesio Carlos dari ayahnya hingga tudingan adanya orang ketiga Berikut informasi untuk Anda Apa yang diberitakan di luar sana itu betul-betul membuat saya sesak dan daya mbak mas Jadi terus terang Mark, anak saya, anak Amin pun bukan Saya tidak bermaksud sama sekali untuk memisahkan Bahkan sudah berkali-kali saya bilang Ini Marco saya bawa, saya amankan Karena saya refleksi dengan kejadian-kejadian sebelumnya Yang mana bapaknya duluan lah yang membawa anak Dan saya dipisahkan dan saya tidak mau itu terjadi lagi gitu loh Dan kata lain saya bawa Marco itu hanya untuk sementara aja Dan itu pun selama proses ini saya sudah menawarkan secara baik-baik Ayo kalau mau ketemu sama Marco ayo Ya bang, saya banyak kok bukti-bukti chatnya Bahkan saya sudah minta ke Yama Carlos untuk bertemu empat mata baik-baik Tapi dari Yama, ini dia makanya saya bingung ya Makanya saya agak bingung Dia selalu membawa-bawa Dia selalu bilang kalau dia ini sayang sama anak Dia selalu bilang kalau dia akan berkorban apapun Rela melakukan apapun demi anak Yang seakan-akan saya ini ibu yang jahat Dan memisahkan dia dari anaknya Padahal kenyataannya itu sama sekali Kenyataannya saya Kenyataannya itu saya selalu bilang Mencoba dan berusaha untuk komunikasi sama Yama Saya bilang Ayo kalau mau ketemu sama anak Ayo ketemu saya Saya pertemukan karena saya juga gak tegem Saya juga sakit sebagai seorang ibu Terpaksa memisahkan anak dari bapaknya Saya juga gak mau Karena saya tahu perceraian ini pun Yang lebih sakit itu Bukan saya atau bapaknya Terlepas dari salah atau enggaknya saya Tolong dia juga punya seorang ibu Tolong saya dilihat Saya ini seorang ibu dari anaknya yang gak akan mungkin jahat sama anaknya Kenapa saya bisa dibilang Saya menculik anak Saya membawa kabur anak Pada kenyataannya saya mau mempertemukan dia sama anakku Tahan Saya lihat di sosial media Saya lihat berita-berita di luar sana itu liar sekali Dan saya yakin Saya yakin bapaknya Bapak dari anak saya ini adalah orang yang baik Adalah anak Tuhan Saya tahu hatinya dia itu baik Padahal ini simple banget loh seharusnya Kalaupun memang ada Ada yang tidak dia suka Atau menurut dia itu saya salah Silahkan Tapi ada tempatnya Karena kalau misalnya ini terjadi terus-terusan seperti ini Ini kan udah terjadi ya Semua udah ke-blow up ke media Ya sudah lah Gak bisa ditarik mundur lagi gitu Tapi jangan dibikin parah lagi Dan Ya Itu sih tadi ya pertanyaannya Yang pasti tidak ada Ibu Seorang ibu mencuri anak Kalau memang ada kami melakukan penculikan Saya pikir Dia mempunyai PH yang katanya pengacara Yang mahal itu Yang hebat itu Harusnya melaporkan di ke polisi Itu aja Tidak hanya itu pemirsa rasis Tentunya kita pasti masih bertanya-tanya Ada apa sebenarnya Alasan dari Arvita Dwi Putri Membawa sang putra keluar dari rumah Hingga memindahkan sekolah Marco Ya memang begini mbak Setiap kali saya minta berpisah Dari Yama ini selalu kasih ultimatum ya Seperti ultimatum ke saya Dia bilang Sampai matipun saya tidak akan pernah Mau berpisah atau menceraikan saya Menceraikan kamu Tapi kalau sampai itu terjadi Maksudnya sampai Seperti ini sekarang terjadi Saya menggugat cerai duluan Maka yang akan diperjuangkan adalah Anaknya Sampai ke ujung dunia pun Mau sekalipun itu melanggar hukum Dia akan mendapatkan Marco Dia bilang Itu yang menjadi ketakutan besar saya Makanya saya terpaksa mengambil jalan ini Karena saya takut apabila anak saya didapatkan soal sama bapaknya duluan Ya ini ketakutan saya aja ya Saya akan ditutup aksesnya sama dia Dan itu pernah terjadi? Pernah terjadi pun sama sekali tidak dikasih akses untuk telpon atau video call Kemarin Kemarin Marco ulang tahun tanggal 23 April Saya kasih video call Untuk Ya Karena ulang tahun Kayak gitu Masih pun sepain Sudah saya minta maaf ya Kepada Ya Mark Carlos Kalau memang Tindakan saya yang memindahkan sekolah itu salah Jadi kan Kondisinya kan saya membawa anak saya Saya juga gak bawa anak saya ke sekolah Jadi terpaksa saya Pindahkan sekolah gitu Karena kalau misalnya Ya Kamu saya saja Kalau saya masih sekolahkan di sekolah yang sama Ya otomatis ketahuan dong Saya gak berhasil membawa Eh maksudnya Gak berhasil mengamankan Atau menjalankan planning yang sudah saya buat Gitu aja sih Sebelumnya sudah ada omong Sebagaimana yang kita ketahui nih pemirsa Proses perceraian antara Yama Carlos Dengan istrinya itu Arvita Dwi Putri Masih berjalan di pengadilan negeri Tangerang Bahkan Yama Carlos menuding Sang istri telah berselingkuh dengan seorang pria berinisial R Dulu selalu saya tebukan Saya ingin kembali ke jalan yang benar Kembali ke Sesuai syariat Islam Dulu berselingkuh dengan seorang pria berinisial R Iya Ya mungkin banyaklah netizen yang bilang Oh kenapa gak dari dulu Kenapa gak dipikirkan dulu resikonya Saya ini pendosa Saya ini banyak hilang Ya saya mohon maaf kalau memang Kenapa gak saya pikirkan panjang-panjang Ya sudah gitu loh Gak apa-apa saya Sekarang ini saya udah di level yang Terserah deh Saya mau dihujat Mau bagaimana Mau dijudge seperti apa Mau diciptakan Bahkan pihak sana itu Sangat-sangat yang kayak menciptakan Saya ini sebagai monster Gak ada mbak saya itu Meminta untuk berkisah Sama ya Pak Carlos Itu sudah lama Dari Maksudnya saya bicara dari hati ke hati ya Kita ini gak bisa Karena memang pernikahan agama ini Terlalu berat untuk dipaksakan gitu ya Oh iya Saya Saya Dan yang memantapkan saya Untuk mengambil Ini tuh sebenarnya Langkah yang besar ya Buat saya ya Selama ini saya maju mundur Maju mundur Karena saya ingat anak Berat di anak Itu saya gak mau anak saya Ini nanti Kekurangan kasih sayang Dari ayah kandungnya Tapi yang menjadi titik balik saya adalah Saat Almarhum papa saya meninggal Tahun lalu Akhir tahun lalu itu Dimana saya berpikir Saya gak mau gitu loh Jadi anak yang nurhata Anak yang Akan memberatkan jalan almarhum Di alam sang hamba Dalam syariat Islam itu dilarang Dan saya Hanya ingin kembali sama Allah Subhanallah Mbak Artin ya mbak ini selama ini baru sadar saat ini ya mbak ya pak Wah kok ini jalan sejak selama ini tuh salah atau seperti ini Sadar Arpita juga merasa Salah jalan sejak lama Namun untuk memilih pisah dengan yama Membutuhkan pertimbangan yang sangatlah matang Kau ini salah sudah lama Cuman kan untuk kemantapan hati mengambil jalan berpisah itu loh Yang gak mudah ya maksudnya Karena pada saat Apalagi kan ya Kalau dilihat recordnya kami itu kan Bahkan sampai ada berita yang bilang Saya 4 kali sudah menggugat cerah Itu salah Sebenarnya baru 1 kali Saya baru proses bugat cerah itu Cuman pada saat itu Posisinya adalah saya yang dipisahkan sama anak ya Jadi saya Udah kadung depresi duluan dan gak berpikir jernih Yang ada di otak saya adalah Saya Bagaimana ini saya mau Yang penting saya ketemu sama anak saya dulu gitu Saya gak bisa Saya bisa gila kalau lama-lama dipisahkan sama anak Terlalu lama Jadi lawyer saya Selain itu pemirsa Arpita menyebut ada masalah terkait Keyakinan sang anak Yang diarahkan menjadi seorang muslim Rupanya menurut Arpita Yama tidaklah konsisten Sehingga muncul selalu pertengkaran-pertengkaran Dalam rumah tangganya Sebenarnya memang dalam saat kami menikah itu sudah ada kesepakatan di atas Jadi Nama anak saya kan Marco Armanda Besiopan Itu semua Nama yang diberikan dari bapak Dan sudah sepakat kalau anak saya dididik secara Islam Mengikuti agama ibunya Alhamdulillah saya terima itu Terima kasih Dengan kesepakatan yang lain Apabila dia sudah berusia 21 tahun ya Dia bebas memilih agamanya Saya setuju Tapi makin kesini Banyak Itu perselisihan kecil ya Tapi kayaknya gak perlu juga Alhamdulillah saya ukamkan Banyak Jadi dia Ada beberapa omongan yang Maksudnya dia tidak konsisten Atas kesepakatan yang sudah kita buat Jadi adalah Timbullah selisih Ribut-ribut kecil gitu Dan Ya Lebih lanjut nih pemirsa Arpita menginginkan Perceraiannya dengan Yama Carlos Tidak menambah polemik Dan mengikhlaskan Marco Untuk diasuh oleh dirinya Penginginan saya itu Besar harapan saya adalah Kita berakhir dengan baik-baik Kita jalani prosesnya ini dengan baik Dan Kita bisa menjadi partner Atau orang tuanya Marco dengan baik Ke depannya Jadi Saya minta untuk Pihak sana disudahilah Ini bukan pertempuran Ini bukan peperangan Ya ini hanya Saya hanya minta berpisah dengan baik-baik Gak ada saya mau seperti ini Karena memang udah berkali-kali ya Kami ini ribut-ribut Yang saya sayangkan Kenapa sih setiap ada masalah rumah tangga Kenapa selalu jadi konsumsi publik Kenapa selalu dibawa media Dimunculkan ke sosial media Saya ini perempuan Saya ini seorang ibu dari anaknya Kenapa saya diperlakukan seperti itu Enak saya bisa sama saya dan bisa saya didik dengan baik Menjadi anak yang baik Tunggu dengan baik Tanpa ada Tanpa ada tekanan Tanpa ada bulian di sekitarnya Karena melihat kami ribut-ribut seperti ini Jadi saya minta tolong Saya minta tolong kepada Bapaknya Marco Kepada yang bakar Los tolong Tolong lebih dewasa sedikit Lapangkan hati Hatinya Saya minta maaf kalau saya banyak salah Saya minta maaf saya harus mengambil jalan ini Saya minta maaf Karena pada akhirnya mungkin yang sakit hati sekali ya Saksikan terus Rasis Infotainment Dan untuk mendapatkan berita terupdate Like, comment, share Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Tetap drasis rumor artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, comment, and share